Ketika KLM bercerita sesuatu yang bermakna dari hal-hal yang sederhana Di perang Uhud ini kaum muslimin Qadarullah mengalami kekalahan ya Di antara sebab utamanya adalah karena sebagian pasukan pemanah Tidak taat dengan perintah Nabi SAW Betul sekali Ibu Pasukan pemanahnya ada di bukit itu Bapak Ibu Lihat ada bukit kecil yang dinaiki orang itu Itu namanya Jabal Ainain namanya Sekarang orang lebih kenal dengan nama Jabal Rumat Bukit Pemanah Dulu bukitnya agak tinggi Cuma orang-orang datang ke sana keruk dikit, keruk dikit, keruk dikit Jadi sekarang pendek seperti itu Di Jabal Rumat, Jabal Ainain itu Pasukan pemanah disuruh berdiri di atas itu Untuk mencegah pasukan musyrikin Quresh yang mau menyerang kaum muslimin Dengan adanya pasukan pemanah bisa menghalau serangan dari musyrikin Quresh Tadi bisa dilihat ya arah panahnya tadi ya Dan Nabi pesankan kepada pasukan pemanah Jangan turun sebelum dapat perintah dari Rasulullah SAW Di awal-awal perang kaum muslimin berada di atas angin Sehingga sebagian pasukan pemanah melihat Kok ini nampaknya sudah mulai bagi-bagi ghaniwa Sebagian mereka ada yang turun Sebagian mereka ada yang tetap di atas bukit tersebut Namun ada sebagian mereka yang tetap bersikeras untuk turun Dan ini menyalahi perintah dari Rasulullah SAW Celah ini dilihat oleh Khalid bin Walid Dilihat oleh Khalid bin Walid Wah ini sudah mulai lengah nih Dan sebagian pemanah sudah turun ke bawah Akhirnya Khalid bin Walid pun dengan menunggang kuda Khalid bin Walid langsung serang Pasukan pemanah yang tersisa Akhirnya benteng pertahanan kaum muslimin jadi lemah Dan disitulah kaum muslimin jadi kalah Nah di perang Uhud ini Bapak Ibu Nabi SAW terluka mengeluarkan darah giginya patah Banyak juga sahabat-sahabat istimewa yang sangat berjuang di perang Uhud ini Ada Tolha bin Ubaidillah yang sangat berjasa di perang ini Melindungi Nabi SAW Sampai-sampai memiliki 20 lebih luka di tubuhnya Bahkan dia sampai pingsan demi menjaga Nabi SAW Di perang Uhud ini juga banyak yang meninggal Bapak Ibu ya Siapa saja diantaranya? Paman Nabi SAW namanya Hamzah Hamzah adalah asadullah sehingga Allah Dia tampil perkasa berperang di bukit Uhud ini Bapak Ibu sekalian Tapi masalahnya ada satu budak berkulit hitam yang disuluh oleh majikannya Jubir bin Mut'im untuk diam-diam membunuh Hamzah yang sedang berperang Dia bersembunyi di sebuah tempat lalu kemudian dia lemparkan tombak Dilemparkan tombaknya oleh Wahsy Budak berkulit hitam ini namanya Wahsy Hingga kemudian tepat mengenai tubuhnya Hamzah Dan Hamzah pun meninggal dunia Wahsy menjadi sebab terbesar kesedihan Nabi SAW Hamzah meninggal dunia di perang Uhud Ada lagi Abdullah bin Jahsy Abdullah bin Jahsy ini juga meninggal pada perang Uhud Sebelum perang dia berdoa semoga bertemu dengan musuh yang paling kuat Dan meskipun kuat dia rela hidung dan telinganya terpisah dari kepalanya Dan ternyata seusai perang ditemukan hidung dan telinganya Abdullah bin Jahsy Dalam seutas benang terpisah dengan bagian tubuhnya Ada juga Mus'ab bin Umair Ini pemegang bendera dari kalangan kaum Muhajirin Yang pertama kali dakwah ke kota Madinah sebelum Nabi datang adalah Mus'ab bin Umair Mus'ab bin Umair dia memegang bendera Ketika memakai baju perang dilihat mirip dengan Nabi SAW Maka kemudian ada Ibnu Kaumiyah Al-Layfi Dia datangi Mus'ab bin Umair lalu dia tebas tangan kanan yang sedang memegang bendera Mus'ab bin Umair tidak gentar Meskipun tangannya putus dia hanya katakan Tidak sudi bendera Islam ini jatuh dipegang pakai tangan kiri Tangan kirinya ditebas lagi pakai bedak Tangan kanan putus, tangan kiri putus Benderanya direngkuh di tubuhnya Kemudian Ibnu Kaumiyah tusuk tubuhnya dengan banyak sekali tusukan Hingga Mus'ab bin Umair meninggal dunia Seusai perang Uhud Nabi bersedih Karena Mus'ab bin Umair ini sebelum masuk Islam Adalah pemuda yang tampan Pakainya bagus menawan Wanginya sangat harum Luar biasa tampil dengan sangat rupawan Tapi meninggal dalam keadaan yang sangat mengenaskan Dia tidak punya kain kafan yang menutupi seluruh tubuhnya Bapak Ibu Kain kafannya kalau ditutupi di kepala Kakinya kelihatan Kalau kakinya ditutupi kepalanya kelihatan Inilah pengorbanan Mus'ab bin Umair Ada lagi sahabat yang meninggal namanya Hanzola Siapa namanya Bapak Ibu? Hanzola itu meninggal Dalam keadaan belum mandi junub Bapak Ibu Belum mandi besar Karena dia mantan anyar Baru saja menikah Besoknya ada panggilan jihad Lalu Hanzola pun langsung pergi berjihad Dan dia belum sempat mandi besar Hingga kemudian dia digelari dengan Gosilun Manaikah Sahabat yang dimandikan oleh malaikat Ada lagi Amar bin Jamuh juga meninggal Amar bin Jamuh kakinya pincang Sebenarnya dia punya uzur untuk tidak ikut perang Tapi dia semangat berjuang membela Allah SWT Membela Rasulnya Membela agama Islam Banyak sederet kisah para sahabat yang Sangat heroik berjuang disini Bapak Ibu sekalian Pertanyaannya buat kita Bagaimana dengan kita? Sudahkah kita berjuang untuk Islam? Sudahkah kita berjuang untuk Allah dan Rasulnya? Tapi Kak Erlan Saya ini banyak dosa Apa bisa saya berjuang untuk Islam? Bapak Ibu sekalian Jangan putus asa dari rahmat Allah SWT Karena tahu tidak Bapak Ibu Dari hikmah perang Uhud ini juga Kita jumpai nanti Yang tadinya sempat menjadi musuh Islam di perang Uhud Beberapa tahun kemudian justru malah menjadi pahlawan Islam Siapa misalnya? Khalid bin Walid Waktu itu Khalid bin Walid jadi pasukan musyrikin Quraish Dia jadi panglima perangnya yang melumpuhkan pasukan pemanah Tapi siapa sangka Khalid bin Walid kemudian masuk Islam Bahkan dia digelari dengan sayfullah pedangnya Allah Ya kan? Ada lagi siapa? Abu Sufyan Abu Sufyan menjadi yang sangat berbangga diri Jumawah sekali karena kaum musyrikin Quraish bisa menang di perang Uhud ini Tapi siapa sangka Abu Sufyan masuk Islam pada peristiwa Fatumakkah Dan kemudian Abu Sufyan ikut berjihad bersama kaum muslimin Dan dia berkorban dua matanya Bapak Ibu ya Dua matanya itu buta Tidak bisa melihat di akhir hayatnya Karena dua matanya dikorbankan untuk membela Islam Di jalan Allah SWT Wahsi Yang jago melempar tombak tadi yang membunuh Hamzah Pada Fatumakkah dia masuk Islam Dan siapa sangka Wahsi menjadi pejuang Islam Di masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq Ada seorang pendusta yang mengaku Nabi akhir zaman Siapa dia? Musaylamah Al-Kadhab Dan tahu tidak Bapak Ibu? Siapa yang bisa menumpasnya? Wahsi Dengan tombak yang sama Yang dulu digunakan untuk membunuh Hamzah Tombaknya sekarang digunakan untuk menumpas Musaylamah Al-Kadhab Khalid bin Walid Abu Sufyan Wahsi Dulunya musuh Islam Tapi kemudian mereka jadi pahlawan Islam Maka Bapak Ibu Sesuram apapun masa lalu kita Jangan putus asa dari rahmat Allah SWT Masih punya harapan kita untuk berbenah Masih punya harapan kita untuk bertobat kepada Allah Selagi kita masih punya usia Maka Bapak Ibu Mari kita Semakin taat Semakin dekat setelah umroh ini Dan semoga perjalanan umroh ini Menjadi perjalanan umroh yang Berkesan Dan bermakna Sebenarnya Bapak Ibu Sekilas sikmah kita hari ini Kita langsung naik ke bis Karena kita akan langsung menuju Hotel dan Masjid Nabawi ya Mari Bapak Ibu Kita langsung Katanya KR-Lang bercerita Sesuatu yang bermakna Dari hal-hal yang sederhana Selamat menikmati